Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua dimanapun teman berada Semoga selalu berkesehatan panjang kembur Serta kemurahan resiki Jumpa lagi dengan saya masih di Alinasa Channel Kali ini saya akan melakukan pemupukan tanaman labu Dengan menggunakan power nutrisi Dan alat yang sudah saya sediakan Saya bawa di rumah berupa ember Power nutrisi dan juga hormonik Nanti kita akan campurkan juga Dan saya sudah menyediakan sendok juga Bukan untuk makan Tapi ini nanti untuk Menakar Power nutrisi ini Oke Kita akan cari air dulu Untuk mengisi ember ini Yang akan kita aplikasikan dengan Power nutrisi ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak jadi kita sudah dapat airnya tinggal kita mengaplikasinya dengan power nutrisi nanti kita akan tambahkan hormonik juga ya ini airnya kapasitasnya ini sekitar lima liter ya teman-teman jadi nanti kita akan gunakan power nutrisinya setengah sendok saja karena 10 liter air itu nanti membutuhkan satu sendok karena ini lima liter ya kita berikan lima sendok saja Oke kita akan buka ya teman-teman ini setengah sendok kita masukkan ke air ya seperti ini nah dan kita akan tambahkan satu tutup hormonik kita kocok dulu kita kocok setengah tutup saja karena airnya ini lima liter ya seperti ini kita aduk dulu teman-teman biar tercampur dengan rata habis itu nanti kita akan langsung siramkan atau kita kocorkan ke bawah tanaman labu biar nanti buahnya buahnya banyak buahnya bagus dan berkualitas tentunya Oke sepertinya ini sudah tercampur ya teman-teman sudah menghitam ini warnanya Oke kita akan langsung kocorkan ke tanaman labunya yang ada di sebelah saya yuk jadi sebelumnya kita akan buatkan lubang dulu sekitar lima senti ya teman-teman biar benar-benar benar-benar mengenai labunya biar tidak mengalir ya kita buatkan lubang tiga titik ini yang kedua habis itu kita kocorkan seperti ini secukupnya saja kita mengocorkan dan kita akan membuat lubang yang ketiga kita buat lubang dulu ya teman-teman disini kita akan buat lubangnya ya sudah kita kocorkan saja ya sudah selesai jadi seperti itu tadi cara pengaplikasian power nutrisi untuk tanaman labu dan juga tanaman yang lainnya ini juga sama kita campurkan hormon tadi ya agar apa itu bekerjanya itu lebih maksimal lagi kalau kita tambahkan hormon karena di dalam hormon itu mengandung hormon untuk pembungaan dan pembuahan jadi sangat bagus sekali kalau kita aplikasikan dengan power nutrisi Oke teman-teman itu tadi adalah cara pengaplikasian power nutrisi untuk tanaman labu dan juga untuk tanaman yang lainnya ini juga sama kita tambahkan hormonik tadi ya seperti yang saya jelaskan tadi biar bekerjanya lebih maksimal lagi ini pupunya sudah saya kemasin di dalam ember ya ya mungkin sekian dulu perjumpaan kita kali ini jangan lupa ikuti terus video-video selanjutnya dari Alinasa channel tentunya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi dan selamat terima kasih telah menonton